Anda masih bersama saya Niken Pratiwi di seputar Pandung Raya Malam. Pemirsa hingga Juli 2018, penyelesaian proyek strategi nasional pembangkit listrik tenaga air Jati Gede baru 33%. Pembangunan meliputi pembuatan Head Race Tunnel, Powerhouse and Tail Race Tunnel. Hingga pertengahan Juli 2018, penyelesaian pembangunan PLTA Jati Gede di Kecamatan Jati Gede dan Tomo Sumedang mencapai 33,71%. Capaian tersebut meliputi pengerjaan jalan akses, terowongan tekan atau Head Race Tunnel, tangki pendatar air atau search tank, pipa pesat, gedung pembangkit atau powerhouse, dan terowongan pembuangan. Panjang terowongan dari Waduk Jati Gede hingga pembuangan setidaknya 2 km. Pembangkit listrik dengan output voltage rate sebesar 150 kV tersebut akan disalurkan ke gardu induk Sunyaragi, Cirebon, dan Ranca Ekek. Yang berjalan apa saja yang berjalan? Berjalan, jadi sebetulnya kita ada secara pekerjaan utama itu ada tiga, ada pekerjaan tunneling, penggalian terowongan, yang kedua ada pekerjaan di powerhouse, yang ketiga ada pekerjaan bendungan. Untuk Head Race itu mengalirkan dari bendungan Jati Gede sampai dengan penstock, nanti dilanjutkan penstock panjang untuk 750 meter ke powerhouse. Setelah dari powerhouse, air itu akan dialirkan kembali ke sungai lewat tail race. Nah itu terowongan terakhir dari PLTA Jati Gede. Progres keseluruhan itu berapa persen? Keseluruhan secara total 33,71 persen lagi. Dengan nilai kontrak 82,56 dolar Amerika, pembangunan PLTA Jati Gede dijadwalkan selesai Oktober 2019.